Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandika Gali Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah teknik di dalam CSS Yang sebetulnya udah cukup lama ada ya Cuman kebetulan saya baru tau aja nih Namanya CSS Masking Ya, atau artinya bagaimana cara kita melakukan masking Menggunakan properti CSS Ini merupakan teknik yang keren banget ya teman-teman ya Apalagi kalau teman-teman udah tau cara menggunakan teknik ini Misalnya menggunakan aplikasi pengelolaan gambar ya Seperti Photoshop atau Figma misalnya Sehingga akan membuat elemen-elemen grafis pada halaman kita Itu akan jadi lebih menarik lagi Nah buat yang belum tau apa itu masking Ini saya coba tunjukin sebuah artikelnya teman-teman ya Jadi kalau misalnya teman-teman lihat disini Ini ilustrasinya nih Masking itu akan membuat elemen yang kita punya Contohnya disini gambar Itu bisa kita kasih layer atau overlay di atasnya Menggunakan elemen lain Yang akan kita jadikan sebagai penutup atau masknya Atau topengnya lah gitu ya Di atasnya Jadi saya punya gambar di bawah Misalnya seperti ini Terus di atasnya saya punya masknya penutupnya Sehingga gambarnya jadi bulat Jadi kehalangin Ya sehingga kalau kita gabungkan elemen gambar ini Dengan elemen lain Dia bisa contohnya seperti ini Melayang Jadi nanti ke depannya kita bisa melakukan banyak hal Yang membuat halaman website kita menjadi lebih keren lagi Nah supaya kita punya studi kasus untuk kita gunakan Nanti kita akan coba untuk mengupdate Atau mengubah lagi Aplikasi kedai kopi kenangan senja kita ya teman-teman ya Jadi buat teman-teman yang ngikutin channel ini Teman-teman pasti tahu kita udah pernah membuat sebuah website sederhana seperti ini Dimana kita ceritanya punya sebuah kedai kopi dan kita mau bikin landing page-nya Nah di halaman ini nanti kita akan ubah agar menggunakan teknik masking Ada tiga hal nih teman-teman yang akan kita ubah Yang pertama kita akan mengganti gradasi yang ada di bawah sini Ini kan sebetulnya sebuah elemen yang kita kasih gradient Yang linear gradient Supaya apa? Supaya kelihatannya gambarnya itu nggak patah gitu ya Ngeblend dengan warna background disini Nah kita akan lakukan hal yang sama menggunakan masking Sehingga kita nggak butuh elemen tambahan untuk gradasinya Yang pertama Terus yang kedua Kita akan ubah agar gambar yang di bawah sini Menggunakan masking dalam bentuk vektor Jadi nanti kita cari sebuah vektor Yang akan menjadi layer di atasnya Nah selek kayak gini Yang pertama ya Jadi saya ubah dulu heading-nya jadi lurus begini Tombolnya saya hilangkan Kan tadinya begini ya di samping Kenapa? Karena supaya dia bisa nge-scroll ke bawah seperti ini Jadi agak-agak paralaks ya Begitu ketemu gradasi Lihat teman-teman dia ngumpet ke bawah Nah ini keren banget Ini yang pertama ya Terus nanti yang kedua kita akan ubah jadi begini Kopinya ya Jadi seolah-olah ada splash air begitu Nanti teman-teman bisa ganti sesuai keinginan teman-teman Maskingnya mau seperti apa Dan yang ketiga ini yang menurut saya paling keren ya Saya jalanin dulu Kita nyalakan dulu Nih lihat Sekarang kalau halamannya saya scroll Lihat tulisan ini Sekarang dia akan ngumpet ke belakang kopinya Ini keren banget teman-teman menurut saya ya Ini sesuatu yang sebelumnya Nggak bisa dilakukan hanya menggunakan CSS aja ini Dia ngumpet ke bawah Jadi seperti paralaks sekarang Ya jadi ada tiga yang akan kita lakukan Mudah-mudahan teman-teman tertarik nih Untuk ngikutin pembelajaran mengenai masking ini Ya tapi sebelum kita masuk ke materinya Saya mau kasih tau dulu bahwa video kali ini Itu disponsori oleh web hosting kesayangan kita Yaitu Niaga Hoster Ya jadi buat teman-teman yang lagi cari-cari web hosting Untuk keperluan website atau web appnya Silahkan gunakan Niaga Hoster sebagai penyedia layanannya Dan jangan lupa teman-teman juga bisa gunakan kode kuponnya WPUNPAS Kalau mau dapetin diskon lagi sebesar 10% Untuk pembelian web hosting pertamanya Ya tapi nanti detailnya kita akan bahas belakangan Oke teman-teman ya kita langsung aja coba sekarang Untuk implementasikan CSS masking ini Kedalam website kita Silahkan kalian boleh gunakan website yang kalian punya Atau kalau misalkan kita mau bareng-bareng Menggunakan website kedai kopi kita Silahkan teman-teman kunjungin aja github saya Di github.com Selesandikagali disini Lalu kalian cari aja di bagian repository Repository kedai kopi kenangan senja Kalau nggak ketemu disini silahkan search aja Define repository disini Silahkan kalian klik Terus kita cloning aja ya Jadi teman-teman boleh klik kodenya disini Terus klik tombol copy Nah sekarang kita akan simpan di desktop kita Silahkan buka Windows Explorer nya Jadi silahkan arahkan ke desktop Kalian bisa klik kanan disini Buka terminal Buat yang pakai Windows 11 Tinggal disini kita ketik aja Git Spasi clone Lalu kita Ctrl V atau klik kanan Untuk melakukan paste terhadap URL GitHub yang sudah kalian copy tadi Lalu pencet enter aja Supaya codingnya di download Nah ini sudah selesai Artinya codingan Kedai kopi saya sudah ada di komputer kita Sekarang kita masuk ke dalam folder nya Teman-teman ketik CD Spasi Lalu nama folder nya Kedai Pencet tab aja ya Tab Enter Lalu kita langsung masuk Menggunakan VS Code Teman-teman cukup ketik Kode Spasi titik Nah ini sudah terbuka ya Oke Sekarang sebelum kita edit filenya Saya mau kasih tau dulu Teman-teman bisa lihat Dokumentasi dari Property CSS Mask ini Di Mozilla ya Jadi kalau kalian ketik CSS Mask MDN Gini Ini adalah dokumentasi yang Sering saya kunjungi Kalau pengen tau Dokumentasi HTML CSS Atau JavaScript ya Kita masuk ke sini Mask CSS Nah semuanya ada di sini Jadi kalau pengen tau Detail cara pakenya Teman-teman kunjungi dokumentasinya Tapi intinya gini Kalau teman-teman ngerti Perilaku dari background Ini mirip juga ya Teman-teman bisa lihat di sini ada Mask Clip Mask Image Mask Origin Mask Position Mask Repeat Sama Mask Size Itu mirip sama background Karena background juga punya ya Background Image Background Origin Background Position Mungkin yang beda adalah Mode Ya tapi sisanya sama Oke sekarang kita kembali ke coding kita Kita buka dulu hasilnya ya Teman-teman klik kanan Boleh open In default browser Ya klik kanan Open in default browser Supaya kelihatan dulu Nah ini ya Yang pertama kita mau benerin dulu ini nih Kita benerin Gradien di bawah sini Tapi Kita akan bikin dulu headingnya Supaya jadi satu baris gitu ya Oke balik ke codingnya Kita hapus dulu Button ya Kan di bawahnya ada button tuh Kita scroll Masuk ke Hero Section Nah ini ada ketemu Hero Section Kita tutup dulu sidebar nya Ctrl B Kita hapus tag A nya Oke Save dulu kita lihat Refresh Sudah hilang Sekarang kita bikin supaya Kontennya Itu lebar Kita buka style Ini saya pindahkan dulu ke CSS Kita cari di bagian Hero Content ya Scroll Atau mau define juga boleh ya Biar cepat teman-teman Ini kita scroll Nah ini dia Hero Content Pertama kita hilangkan dulu Max Width nya Boleh dihapus atau dikomentari aja Ctrl Slash ya Garis miring Save Kita lihat dulu Oke sudah Tinggal kita kasih Width nya 100% Dan Text Align Center Supaya ada di tengah Dan Saya akan bikin dia fix gitu ya Fix di halaman Nah jadi kalau di scroll Nggak ikut ke atas Jadi caranya kalian bisa kasih Position Fix Nah kita kasih fix dulu Supaya dia diem Nah gitu ya Maka ini masih belum bagus tuh Masih kelihatan Terus saya mau bikin dia agak ke atas Karena kita udah pake fix Ini bisa kita kasih Kalau top nya 0 Berarti dia nempel ke atas banget kan Kita turunin dikit aja ya Kita kasih 100 pixel aja Ini silahkan di atur-atur Agar Posisinya Enak gitu ya Kurang Kita kasih 150 Nah disini cukup ya Jadi kalau di scroll Nanti saya pengen dia Pertama Ngumpet dulu Oke Persiapannya udah Berikutnya Lihat nih Kita membuat Si gradasi di bawahnya Itu menggunakan sebuah elemen Sudo Elemen ya After Jadi kita bikin elemen baru Yang ada di depan Seolah-olah jadi layer baru Terus kita kasih gradasi Nah sekarang dengan menggunakan masking Kita bisa bikin Tanpa menggunakan Sudo elemen ini Jadi teman-teman boleh ini Komentari dulu Atau dihapus Boleh Sekarang kan ilang ya Jadi keliatan lagi tuh Gak bagus tuh Sekarang gimana cara bikinnya Kita bikinnya Di hero nya langsung disini Caranya kalian tinggal panggil Yang namanya Mask Begini Ini adalah property utamanya Dimana kalian bisa ngisi Macem-macem ya Sama kayak background kan Background tuh bisa kalian tulis background Atau dipecah kayak gini Kalau background tuh kan shorthand Cuman kalian harus inget Apa yang bisa kalian masukin Di property nya Tapi kalau menulis satu-satu Bisa juga kayak mask image Gini Ini artinya Kita akan kasih Gambar apa Sebagai image nya Dan otomatis Dia akan ada di depannya Nah isinya itu kan kalian bisa kasih dia Gambar Dan juga gradasi Sama kayak background kan Background juga bisa kita kasih gitu kan Nah sekarang untuk image Kita kasih gradasi Misalnya saya mau kasih linear gradient Terus saya mau kasih dari atas ke bawah Kalau dari atas ke bawah Itu kayaknya default nya deh Coba kita langsung aja tulis ya Pertama saya mau bikin dia Dari warna hitam solid Nah ini temen-temen lihat Yang namanya masking itu kebalikan Yang ada warnanya Itu akan jadi mask nya Yang transparan Itu yang jadi akan kelihatannya Jadi kalau saya kasih gini RGBA Ini awalnya kan Nilai awalnya itu warnanya hitam 0, 0, 0 Yang solid Solid itu 1 Koma RGBA Ke transparan 0, 0, 0 Hitam Tapi transparan Nah kan harusnya dari solid Ke transparan Nah kalau masking Jadi kebalikannya Yang ada warnanya Dia jadi transparan Nah sekarang kalau kita save Kita kembali ke browser Kita refresh Ini gak kelihatan Hasilnya ya Gak jalan nih Kenapa gak jalan Karena saat ini Saat video ini dibuat Chrome belum support Jadi kalau kalian lihat disini Can I use Kita lihat ya di CanIuse.com Kita cari mask Ini CSS mask Di Chrome itu masih Partial support Jadi belum full Supaya jalan Kalian harus tambahin depannya WebKit Jadi Kita harus duplikat ini Kalian bisa pencet ALT Shift bawah Yang sebelumnya kita tambahin Prefixnya Minus WebKit Minus Oke sekarang kita lihat ya Save Kita close dulu Ini kita refresh Tuh Lihat Jadi sekarang Ada transparannya Tapi ini transparannya kan Dari atas sampai bawah Seragam gitu ya Gradasinya Linear Kalau kita mau bikin Yang warna hitamnya banyak Sampai bawah Kita kasih disini 90% Misalnya ya Supaya dia Hitam dulu 90% Baru transparan Kita refresh Nah jadi Kebalikan ya Yang hitamnya berubah Jadi transparan Maskingnya Makin ke bawah Makin hilang Tuh Jadi disini Transparannya Keren ya Tapi ini harus disamain ya Kenapa harus disamain Nanti suatu saat Property nya udah disupport Gak bingung lagi Kalau terlalu banyak Kita kasih 85 Kita refresh Nah tuh Dan sekarang kerennya Dia ngumpet ke bawah Karena kan tadi kebalikannya Yang hitamnya kelihatan Begitu ketemu transparan Hilang sampai bawah Karena yang bawah transparan tuh Ya mantap banget ya Ini yang pertama Cara kita bikin Masking menggunakan linear gradient Kita gak perlu bikin lagi elemennya Seperti ini Kita gak perlu Tulis banyak-banyak CSS nya Dan kita bahkan gak perlu nyamain Warna hitam ini Kalau ini kan kita harus nyamain Linear gradient nya Itu Yang pertama Yang kedua Sekarang kita akan bikin Masking untuk gambar ini Untuk masking gambar ini Kebetulan kita butuh Gambar lain sebagai overlay nya Yang paling enak Kita cari gambarnya SVG Sebenarnya gambar PNG juga bisa Cuman gambar PNG itu Bikin resource nya gede kan Yang namanya PNG Cenderung lebih besar Gambarnya dibanding SVG Kita cari gambar SVG Silahkan aja kalian cari Sesuai selera kalian ya Misalnya kita googling aja lah Kita googling Saya pengen Kopi ya Misalkan kita kasih Kopi Beans SVG Nah ini kita cari Yang bebas pakai Yang gratis Jangan yang copyright ya Misalnya yang ini nih Biji kopi Bentuknya hati Nah ini kita kunjungi Kita download ya Ini dari SVG Silh Kita download SVG nya Mau PNG juga boleh Tapi ini saya yakin PNG itu lebih besar gambarnya Kita masuk ke website kita Masuk ke IMG Kita masuk ke menu ya Disini aja Kita kasih Misalnya Coffee Beans Oke Ini akan kita jadikan Sebagai overlay nya Kita kembali ke coding nya Sekarang Kita akan cari gambar kita Ini gambar kita ya Kita gak perlu elemen baru Kita tinggal target aja Gambarnya Teman teman cari CSS nya Dia tuh ada di Apa nih Ada di about IMG ya Cari about IMG Spasi IMG Nah ini elemen gambarnya Kita kasih masking nya Di gambarnya langsung Sekarang kita panggil masking nya Gambarnya dulu ya Minus Webkit Mask Image Kita ambil URL Tadi gambarnya ada dimana Titik-titik Slash Kan kita keluar dulu ya Dari sini Keluar dulu Masuk IMG IMG Slash Menu Coffee Beans Nah Sekarang kita lihat hasilnya Kalau kita buka di browser Kalau kita refresh Nah ini gak ada ya Ini kenapa gak ada Ini saya sebetulnya kurang tahu Alasannya kenapa Kalau kita bukanya di lokal Seperti ini Dia gak muncul Tapi ketika kita bukanya Lewat Local server Ya teman teman Klik kanan Lalu pilih Open with live server ya Kita bisa lihat tuh Ada Ada di atasnya ya Mungkin buat teman teman yang tahu Alasannya kenapa Boleh tulis di kolom komentar ya Tapi lihat Gede banget Karena SVG yang kita punya Juga ukurannya besar Berarti kita harus atur Ukuran si SVG nya Supaya gak gede-gede amat Kalian bisa kasih aja disini Minus webkit Mask Size Misalnya kita kasih 50% Supaya ukurannya gak gede-gede Nah Udah tuh jadi kecil Tinggal kita atur posisinya Atau kita ilangin dulu repeatnya Sama seperti background ya Webkit Mask Baru kita simpen ke tengah Webkit Mask Position Center Nah itu ya Jadi ada di tengah seperti ini Silahkan teman teman boleh cari Gambar SVG lain yang lebih menarik ya Contohnya tadi kalau misalnya kita mau ganti dia Jadi splash Cari aja di website SVG seal nya Nah kita ambil yang ini aja Kita klik Kita download SVG nya Kita simpan di folder yang sama Misalnya kita kasih splash Seperti itu Lalu kita ganti Kalau teman teman tadi gak suka dengan SVG nya Ganti aja Splash Oke Kita kembali kesini Kita refresh Oh salah bukan yang ini Nah ini dia Yang local server nya Itu dia teman teman ya Jadi cara pakai SVG Untuk bikin overlay Seperti ini Keren banget ya Nah dan yang terakhir Kita akan perbaiki Supaya Tulisannya sekarang Ngumpet di belakang Cangkirnya Nah ini yang seru nih teman teman ya Tapi sebelum kita masuk kesana Sekali lagi saya mau kasih tau Bahwa video kali ini Disponsori oleh Niaga Hoster Sebuah penyedia layanan hosting terbaik di Indonesia Yang bisa kalian gunakan Untuk nyimpan website Ataupun web application kalian Sudah cukup lama Saya menggunakan Niaga Hoster ini Sebagai penyedia layanan hosting saya Karena selain cepat dan aman Niaga Hoster juga punya Customer support yang keren ya Yang bisa bantu kita Selama 24 jam Ya kalau kalian tertarik Kalian bisa lihat aja Detail dari layanan-layanannya Yang ada disini Bagian hosting Bagian website Domain VPS Dan lain-lain ya Tapi khusus untuk kita yang masih pemula Sebetulnya kalian gunakan Unlimited hosting pun Sudah lebih dari cukup teman-teman Niaga Hoster menyediakan Banyak sekali paket ya Mulai dari paket yang paling murah Yang namanya bayi Paket pelajar Dan juga personal Ya yang menurut saya Paket personal ini adalah Paket yang paling oke Buat kita pilih ya Karena selain Fiturnya banyak banget Kalau kalian klik disini Ya bisa pakai python Node.js PHP MySQL Dan juga harganya Yang paling oke Kalau kalian ngambil Paketnya lebih dari 1 tahun Teman-teman bisa lihat Kalau kita pilihnya Selama 3 tahun Itu diskonnya paling gede banget Karena sebetulnya Yang harusnya kita bayar Sebesar 3,6 juta Kita hanya cukup Membayar 900 ribuan aja Dan itu udah termasuk Nama domain gratis Ya contohnya Misalkan saya mau cari Website Dengan nama Sandika Galih Keren banget Misalnya ya Terus kalian lihat nih Saya harusnya bayar Domainnya 119 ribu Tapi jadinya 0 Karena jadinya gratis Ya Jangan lupa Tambahkan ke card Di bawah Terus nanti kalian diarahkan Ke halaman berikutnya Kalau misalkan mau install WordPress Mau install SSL Silahkan dipilih aja Tapi kalau enggak Kalian bisa klik lanjutkan Di sebelah kanan ini Nah disini Sebelum check out Kalian bisa masukkan Kode kuponnya WPUNPAS Supaya dapet diskon lagi nih Teman-teman lihat ya Kita harusnya bayar Sebesar 995 ribu Costing 3 tahun Domain gratis Dan juga pajak Nah kalau kita tulis disini WPUNPAS Lalu klik gunakan Harganya berkurang lagi Jadi sekarang teman-teman Cukup bayar 895 ribu aja Lumayan dapet diskon 100 ribu Untuk kalian gunakan Ya setelah itu Kalian langsung pilih aja Metode pembayaran Bayarnya pakai apa Ada banyak silahkan dipilih Dan kalau kalian pengen tahu detailnya Silahkan langsung aja klik Link yang ada di deskripsi video ini Oke teman-teman Kembali ke sini Sekarang Gimana caranya supaya kita punya Sebuah masking di depannya Nah ini ada hal Yang harus teman-teman lakukan dulu Kita bikin maskingannya Ini mau gak mau Teman-teman harus gunakan Sebuah image editor Seperti Photoshop Atau Figma ya Untuk bikin SVG nya sendiri Kita coba Caranya kita cari gambarnya dulu ya Kita cari gambarnya disini Ada di header BG Kita buka lewat Photoshop aja ya Kalian mau pakai Figma Boleh juga Nah sekarang kita harus menyeleksi Bagian yang mau kita jadikan masking Ini coba saya matikan dulu Nah caranya paling gampang Kalau saya tuh pakai ini Pakai lasso ya Biar cepat aja Kalau kalian punya teknik yang lain Untuk menyeleksi Silahkan ya Ini kita pilih ke atas ya Kita pilih yang bagian Mau di masking nya Nah terus untuk menyeleksi Yang dalamnya ini Isi dari cangkirnya Teman-teman boleh pencet Shift aja ya Shift Terus kita pilih lagi Ini supaya nambahin Seleksi berikutnya Nah sudah Nah kalau sudah Sekarang kita klik kanan Terus pilih Make work path Oke Oke Terus Supaya ada warnanya Kalian ke Layer New fill adjustment Solid color Kita pilih warna hitam Sudah Ya jadi sekarang saya punya Ada layer seperti ini Kita undo dulu Sekarang kita export Ini kalian boleh hapus Atau matikan aja Layernya Terus kita ke file Export Jadi SVG Ya kalian pokoknya cari cara Supaya bisa jadi SVG Seperti ini Klik export Kita simpan di folder yang sama Header bg svg Oke sudah Ceritanya SVG nya kita udah punya Sekarang gimana caranya Kita tempelin persis di depan Background aslinya Nah itu triknya Mari kita kembali ke codingnya Sekarang kita cari elemennya dulu ya Kita mau Cari di bagian Nah ini sini Nah ini berarti elemennya ya Cara pertama adalah Kita harus bungkus dulu Elemen yang mau kita maskingnya Kedalam sebuah div Buat naro SVG tadi Jadi saya punya div Misalnya ya Disini yang nama kelasnya Mask container Ini Kita bungkus dulu Kedalam mainnya Disini Jadi pindahin tutupnya ke bawah Baru kita kasih style Oke Masuk ke style nya Kita ke atas ya Biar deket ke bagian hero nya Di 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 hero mana hero Nah disini ya Ini kita bikin disini Hero Titik hero Spasi titik mask Container Pertama kita kasih Position nya absolute Terus coba kita kasih background Colour nya merah aja ya Kita ke browser dulu Kita refresh Ini gak keliatan Kita kasih Lebar dan tingginya Full Atau kalau mau Kalian bisa kasih inset nya 0 ya Ini supaya Keliatannya full Ya gak perlu kasih background image Aduh Maaf ya warnanya Terlalu terang Sepertinya Nah gini Jadi udah ada elemennya Tinggal kita kasih masking nya Kita matikan dulu Salmon nya Panggil gambarnya Apa tadi Minus webkit Minus mask image Ya kita kasih url Titik titik slash Img Terus header bg Udah terus Kalau kita lihat Ini belum Belum jalan ya Belum jalan Karena kita harus atur Supaya ngepas dulu posisinya Biar gampang Sebenernya kita samain Dengan perilaku Dari gambarnya nih Jadi ada repeat No repeat Size nya cover Sama background position nya center Nah ini kita copy aja lah ya Kita copy Simpen di bawahnya Kita ganti background nya Ctrl D Ctrl D Ctrl D Minus Webkit Mask Gitu biar sama Coba kita save dulu Kita lihat Refresh Nah Udah bisa tuh teman-teman Walaupun keliatan Masih agak gak rapi ya Copy gak apa-apa lah ya Jadi sekarang kita punya Elemennya persis di depan Hati-hati Kalau misalkan Ukuran yang gak sama Misalkan size nya saya hilangin gitu ya Nanti jelek banget Karena masking nya kegedean Gitu Jadi pastikan harus persis sama Dengan Gambarnya Keren banget Set ya Jadi seolah-olah dia ada di belakang Paralax lah Paralax sedikit ya Di belakang elemennya Kalau terlalu mepet Kita naikin dulu Tadi ini kayaknya Nah ini ya Topnya 130 aja Supaya naik Nah cukup lah Itu dia teman-teman ya Jadi 3 buah masking Yang menurut saya keren Yang pertama ini Cangkirnya Yang kedua Gradasi Yang ketiga Masking pake SVG Dan terakhir Gimana kalau kita upload Ke Webhosting kita Ini kan kalau kita lihat Di Webhosting kita Ini juga kita simpennya di Niaga Hoster ya teman-teman Ini masih belum Terimplementasi Kita akan coba Langsung uploadnya Kita push ke GitHub Kita upload ke GitHub Nanti biar GitHubnya Yang otomatis Ngirim ke Niaga Hosternya Nah kalau buat kalian Yang penasaran caranya gimana Kalian tonton aja Episode pertama kita Pada saat membuat Kopi kenangan senja Saya udah kasih tau Gimana cara Supaya webhosting Niaga Hoster kita Bisa ngobrol dengan GitHubnya Jadi pada saat kita push ke GitHub Niaga Hosternya langsung tau Ya jadi caranya Kalian bisa pake terminal Yang ada di VS Code Bisa pencet Control Backtick Atau ke view Terminal Ya langsung aja kita Titik Lalu Get Commit Min M Menambahkan CSS Masking Lalu kita push Git Push Oke kita tunggu Sudah di upload ke GitHub Biasanya kita tunggu Beberapa menit Supaya Berubah di Webhostingnya Jadi sekarang Kalau kita refresh Masih belum berubah ya Coba kita lihat di GitHubnya dulu Disini Kita ke bagian action Oh ini masih Loading ya Masih deploy Deploy ke GitHubnya Udah selesai Deploy ke Niaga Hosternya Belum nih Nah sudah selesai Sekarang kalau kita kembali ke Niaga Hosternya Ke hosting kita Kita refresh Biar yakin Control Shift R Nah sudah ya Ini sudah berubah jadi satu baris Kita scroll Aman Keren banget teman-teman Oke teman-teman Jadi itu tadi Pembahasan kita mengenai Masking pada CSS Gimana menurut teman-teman Keren kan Propertinya Jadi silahkan digunakan Untuk mempercantik lagi Website yang udah teman-teman Buat sebelumnya Dan jangan lupa Pamerin hasilnya Tag ke saya Lewat social media Bisa lewat Instagram Lewat Twitter Ataupun lewat TikTok Dan sebut saya Kembali saya mau ucapin lagi Terima kasih kepada sponsor kita Untuk video kali ini Yaitu Niaga Hoster Buat kalian yang lagi cari-cari Webhosting Jangan ragu untuk menggunakan Niaga Hoster Sebagai penyedia layanannya Dan jangan lupa juga Untuk masukin kode kuponnya WPUNPAS Saat kalian check out Agar kalian bisa dapetin lagi Diskon sebesar 10% Jadi lumayan banget teman-teman Oke jadi sekali lagi Mungkin itu aja Untuk video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Kita akan ketemu lagi Di video berikutnya Saya Sadika Gali pamit Dan seperti biasa teman-teman Jangan lupa Titik koma Sub indo by broth3rmax